Viral video kelompok Bajinkids di Sdikpora akan memanggil Kepala Sekolah Sekota Denpasar. Pemanggilan akan dilakukan Senin untuk memastikan tidak terjadi lagi hal serupa. Pasca viralnya video kelompok Bajinkids, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Sdikpora Denpasar akan memanggil seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri di wilayah Denpasar. Hal ini dilakukan dalam upaya memastikan agar tidak terjadi hal-hal serupa di masing-masing sekolah. Pemanggilan Kepala Sekolah SMP ini untuk meminta pengecekan masing-masing sekolah jika ada siswanya yang terlibat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan berperan aktif melakukan pembinaan. Menurutnya, waktu siswa sekolah hanya 7 jam, hingga pengawasan sisa waktu di luar sekolah tidak terpantau pihak sekolah. Maka orang tua siswa diimbau turut mengawasi aktivitas masing-masing anak di luar sekolah. Dan juga kami imbau kepada orang tua juga agar ikut mengawasi anak-anak mereka karena seperti yang dikatakan Pak Kapolesta tadi, di sekolah hanya 7 jam, lagi 17 jam itu ada di rumah sehingga orang tua juga berperan aktif mengawasi jika anaknya keluar sudah lebih dari jam 10. Dan juga hari Senin ini kami panggil semua Kepala Sekolah untuk juga kami informasikan agar bisa juga mengecek di masing-masing sekolah. Langkah kepolisian pun diapresiasi oleh beberapa pihak karena dengan cepat menyingkapi kenakalan remaja tersebut. Selain itu, desa adat pun akan mengerahkan si pandu beradat untuk membantu menangani kenakalan remaja. Kadek Santosa, Kumpas TV, Denpasar, Bali